Bes tipis, udah pada tau belum kota Singkawang? Kotanya di Kalimantan Barat. Nah, dia punya julukan unik loh, Kota Seribu Kelenteng. Di setiap sudut kota, kita bisa nemuin banyak kelenteng. Salah satu kelentengnya yang ikonik adalah Kelenteng Tridharma Bumi Raya. Kelenteng itu didiriin tahun 1878 dan jadi tempat peribadatan tertua di Singkawang. Awalnya, Singkawang itu tempat persinggahan warga Tionghoa yang mau nambang emas di Monterado, Bengkayang, Kalimantan Barat. Waktu itu, Singkawang masih hutan belantara. Menurut kepercayaan orang Tionghoa, tiap hutan punya roh penjaga yang ngelindungin kawasan itu. Makanya, kelenteng untuk peribadatan terhadap Dewa Bumi Raya atau Tua Pehkong dibangun. Semula, kelenteng itu cuma pondok yang sederhana. Baru tahun 1920 dibangun yang lebih permanen. Waktu tahun 1930, kebakaran besar melanda Singkawang. Kelenteng itu juga ikut kebakar habis nih bestivis. Tiga tahun kemudian, kelenteng itu dibangun lagi. Tapi sempat dilarang keras sama penguasa Belanda di Singkawang. Katanya, setelah dapat mimpi dari Tua Pehkong, penguasa Belanda itu akhirnya kasih izin. Tiap imlek dan cap gomeh kelenteng itu banjir pengunjung loh bestivis. Ribuan orang datang dari dalam dan luar Singkawang. Bahkan gak sedikit dari Malaysia, Taiwan, Thailand, dan lainnya. Yang juga menarik, warga di Singkawang itu beragam agama dan etnis. Asal tahu aja, di sana pemeluk muda sekitar 34 persen, terbesar kedua. Yang terbanyak justru warga yang muslim, 53 persen. Tapi toleransi terasa dan hidup di sana bestivis. Makanya gak heran kalau Singkawang selalu jadi langganan kota toleran. Singkawang konsisten masuk tiga besar kota toleran menurut studi setara institut. Singkawang keren ya bestivis! Jangan lupa like, follow, komen, subscribe, and share ya!